Dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait penggunaan disinfektan, manfaat serta resikonya, kita akan berbincang dengan Dr. Gita Zahra Haifa. Selamat sore, Dr. Gita. Sorry, Dr. Sorry, Mbak. Baik. Dr. betulkah penggunaan bilik disinfektan yang sudah dibuat warga secara mandiri selama ini, dok? Kalau dari pedoman WHO sebenarnya tidak cukup efektif untuk menangani penyebaran virus COVID ini. Baik. Apa yang menyebabkan tidak efektif, dok? Apakah ada kandungan yang salah, begitu? Sebenarnya kalau dari pedoman WHO sendiri, bukan masalah kandungannya. Tapi memang disinfektan itu lebih ditujukan untuk benda-benda mati yang lebih sering kita pegang. Karena untuk disinfektan itu sangat berbahaya apabila mengenai area-area tubuh. Terutnya area-area yang seperti area mukosa, seperti di mata, atau mukut. Baik. Akan berakibat apa, dok? Akibatnya bisa pertama menyebabkan iritasi kulit. Kemudian juga kalau misalnya sampai terkena area-area mukosa, seperti mata ataupun mulut, itu juga bisa menyebabkan terjadinya infeksi atau mata pun menjadi kering. Baik. Dok, yang jadi pertanyaan adalah disinfektan pada umumnya itu mengandung apa saja? Disinfektan pada umumnya itu kalau untuk sterilisasi benda mati, itu biasanya mengandung klorin. Dan klorin ini sendiri juga merupakan zat yang cukup keras apabila bersentuhan langsung ke area tubuh kita. Jadi klorin ini berbahaya begitu ya? Jika penggunaannya salah, akan berakibat apa, dok, pada tubuh kita, dok? Sebenarnya itu tadi yang telah saya sebutkan, itu bisa mengiritasi kulit. Bisa juga nanti menyebabkan kulit menjadi pecah-pecah. Atau mungkin nanti pada orang-orang yang memang memiliki kulit sensitif, itu bisa terjadi dermatitis gitu, atau inflamasi pada kulit. Kalau terkena mata dan bagian tubuh lainnya? Ya, itu juga bisa mengiritasi mata. Dan memang cukup berbahaya ya, jadi sebenarnya untuk disinfektan milik itu tidak direkomendasikan oleh WHO. Baik, baik. Dewasa ini dok, disinfektan sangat susah dicari begitu. Banyak masyarakat yang membuat sendiri dengan campuran sabun antiseptik yang biasa atau banyak ditemui di pasaran begitu. Apakah ini aman? Kalau untuk sabun biasa, itu sebenarnya cukup aman. Karena zat-zatnya pun juga tidak terlalu keras ya. Tapi kalau untuk masalah efektivitas, itu sangat kurang. Jadi memang lebih baik untuk tubuh, misalnya kita mau masuk ke komplek tadi, seperti yang sudah diberitakan, atau misalnya kita baru pulang, itu sebaiknya ya kita langsung mengganti baju, langsung mandi gitu, daripada harus disemprot di desinfektan milik. Itu jauh lebih efektif. Baik. Tapi ada juga penelitian yang menyebutkan dok, kalau kita belum bersih begitu ya, ketika membuka baju, virus ini bisa sampai ke kita ketika proses pembukaan baju tersebut. Lalu apa langkah yang bisa diambil untuk aman ketika sebelum membuka baju? Nah, itu tadi. Memang dianjurkan apabila kita dari luar gitu, misalnya kita baru pulang, memang ketika mungkin saat kita buka baju, virus bisa menempel di tubuh kita. Oleh karena itu memang dianjurkan untuk segera mandi gitu, membersihkan diri ya, agar hilang dengan sabun mandi tadi itu. Baik. Berarti ditegaskan lagi untuk membuat sendiri dengan sabun antiseptik yang biasa masyarakat lakukan ini kurang tepat ya dok ya? Ya. Sebenarnya kalau untuk campurannya hanya air dan sabun antiseptik biasa, itu tidak terlalu berbahaya ketimbang campuran yang berbahan dasar keras. Tapi untuk efektivitas itu sangat kurang. Jadi sebaiknya sih tidak dilakukan. Baik. Mungkin ini beberapa orang sudah sedikit telat untuk mengetahui informasi mengenai disinfektan ini ya dok ya. Lalu seperti apa langkah yang harus dilakukan kalau kita sudah berkali-kali kena semprotan dan disinfektan yang mungkin berbahaya ini? Memang sebaiknya dilakukan edukasi yang cukup meluas ya, baik itu media sosial, bahwa memang disinfektan bilik itu kurang efektif. Karena tidak sesuai dengan panduan yang ada dari WHO. Dan memang kalau misalnya dari daerah-daerah yang menganjurkan dilakukannya disinfektan bilik, mungkin kita bisa mengatakan langsung kepada petugas dengan baik bahwa ini sebenarnya tidak efektif. Baik. Ini berarti langkah untuk mencegah begitu ya dok ya. Tapi kan selama ini sudah banyak masyarakat yang menyemprotkan diri dengan disinfektan. Apakah ada efeknya begitu? Untuk efektifitas itu sangat kurang, Mbak. Karena memang lebih baik kita mencuci tangan dengan air dan sabun, kemudian juga mengganti baju dan malah kalau misalnya kita mandi gitu. Ketimbang harus disemprot desinfektan ke seluruh tubuh. Karena yang ditakutkan kalau misalnya terkena bagian-bagian mata, atau misalnya bibir, atau mungkin orang yang disemprotkan memiliki kulit yang sensitif, itu ditakutkan malah menyebabkan kerusakan pada kulitnya. Baik, baik. Apakah ada resiko jangka panjang untuk masyarakat yang sudah terbiasa atau terlanjur memakai disinfektan untuk membersihan diri dok? Kalau untuk resiko jangka panjang ya, kalau misalnya dia memang terlalu sering, misalnya sehari mungkin sangat sering ya, menyebabkan iritasi. Tapi kalau misalnya hanya sesekali ya sebenarnya tidak apa-apa. Selama bahan dari disinfektan yang disemprotkan, itu tidak mengandung zat-zat yang keras tadi. Baik, baik. Dokter, kalau Bayans juga yang memberikan atau menyebutkan asumsi kalau penyemprotan disinfektan memakai penutup muka begitu agar terlindungi. Apakah betul dok? Itu memang ditujukan untuk melindungi area-area wajah seperti mata dan mulut ya mbak ya. Tapi walaupun begitu, untuk apa dilakukan apabila memang efektivitasnya sangat kecil gitu. Bahkan itu kan juga tidak direkomendasikan. Baik, baik. Yang kita tahu ya dok ya, banyak sekali usaha-usaha untuk bisa mencegah penyebaran virus corona ini. Bahkan cara menyeprotkan disinfektan ini sudah dilakukan di istana negara. Nah kalau ternyata kenyataannya seperti ini, berarti apa yang dilakukan sia-sia ya dok ya? Ya, sebenarnya kalau misalnya kita kembali lagi ke paduan WHO, WHO internasional, itu memang sebenarnya tidak efektif dan tidak dianjurkan. Jadi ya sebenarnya kalau misalnya dibilang sia-sia ya... Apa? Langkah lain yang bisa membantu begitu dok? Langkah lain sebenarnya cukup kita menjaga kebersihan diri saja. Ya, misalnya kita sering cuci tangan gitu, atau misalnya menggunakan hand sanitizer sebelum memegang area-area wajah gitu. Dan yang paling penting ya, itu tadi social distancing. Ya, masih ada kaitannya dengan disinfektan atau cairan yang bisa membunuh kuman. Ya, sekarang masih banyak juga dok yang membuat hand sanitizer semprot begitu ya, untuk membersihkan barang-barang di sekitar. Apakah itu juga bisa efektif dok? Kalau itu tergantung dari komposisi hand sanitizer yang dibuat. Karena WHO juga sudah mengeluarkan komposisi apa saja untuk membuat hand sanitizer yang benar. Jadi, maraknya hand sanitizer yang dijual di pasaran saat ini, ya kita juga harus bisa melihat komposisinya ini sudah cukup baik atau belum. Baik, dengan banyak yang ditemukan di disinfektan atau hand sanitizer baru di pasaran. Apakah kita harus mengecek juga komposisi yang ada di produk tersebut dok? Karena ya banyak tiba-tiba beralih profesi menjadi penjual hand sanitizer atau disinfektan. Oh iya, memang sebaiknya kita harus lebih jeli dalam melihat komposisinya. Karena kita tidak tahu apakah komposisi yang dijual di hand sanitizer tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi WHO. Karena misalnya memang komposisinya tidak sesuai, yang ditakutkan efektivitas untuk membunuh kuman itu juga menjadi turun. Baik, komposisinya ideal untuk disinfektan dan juga hand sanitizer seperti apa dok? Bisa diinformasikan? Ya, kalau yang saya baca dari paduan WHO, itu memang saat pembuatan komposisi alkohol yang dicampurkan itu di atas 90%. Sehingga nanti apabila alkohol tersebut dicampur dengan bahan-bahan lainnya, misalnya seperti gel, itu nanti di akhirnya komposisi alkohol itu masih di atas 80%. Sehingga dengan kadar tersebut masih efektif untuk membunuh kuman. Baik, ada tips-tips yang menyebar di media sosial dok dengan membuat disinfektan manhiri seperti air dicampur dengan karbol dan juga pemutih begitu. Apakah itu efektif dok? Nah, kalau karbol dan pemutih itu merupakan bahan yang cukup keras terutama untuk kulit. Karena itu bisa mengiritasi. Dan itu tidak berkiblat dengan panduan dari WHO. Karena WHO lebih menganjurkan untuk menggunakan alkohol. Dan campuran alkoholnya juga harus 90% saat proses pembuatan. Baik, itu untuk yang disemprotkan ke tubuh begitu ya dok ya. Tapi kalau cairan ini yang ada kandungannya pemutih, air, dan juga karbol ini disemprotkan ke benda-benda? Cukup efektif kah? Ya, kalau untuk benda-benda, untuk benda mati memang cukup efektif. Tapi memang sebaiknya yang disemprotkan disinfektan itu adalah benda-benda yang sering kita pegang. Misalnya seperti handphone, atau ganggang telepon, atau misalnya saklar lampu. Seperti itu yang sebaiknya sering kita semprotkan dengan disinfektan. Baik. Dokter, lalu apa yang harus kita lakukan begitu? Karena minimnya informasi, minimnya juga penelitian yang mungkin bisa mengedukasi masyarakat mengenai COVID-19 ini. Tentu masyarakat bingung untuk memastikan atau menindaklanjuti apa yang harus dilakukan memproteksi sendiri agar bersih begitu dok? Sebenarnya karena sekarang sudah cukup marah di media sosial, memang sebaiknya edukasi tersebut banyak disebarkan lewat media sosial. Mungkin lewat WhatsApp, atau mungkin lewat platform lainnya. Seberapa efektif cairan disinfektan dan cairan disinfektan apa yang memang sesuai dengan paduan WHO. Kemudian juga untuk hoax-hoax yang beredar itu sebaiknya diluruskan juga. Baik, itu soal sosialisasi. Kalau langkah-langkah lain dok yang mungkin bisa jadi advice atau input untuk masyarakat begitu? Kalau untuk advice-nya, dari saya memang setiap kali misalnya kita dari luar rumah gitu, mungkin kita masih belum bisa work from home, itu sebaiknya setelah kita sampai rumah kita langsung mengganti baju. Dan alangkah lebih baiknya lagi kalau misalnya kita langsung mandi. Karena dengan seperti itu, badan kita pun juga langsung dibersihkan dengan sabun mandi tadi. Kemudian juga pakaian-pakaian kita yang sudah kita pakai itu langsung di cuci. Kemudian untuk barang-barang yang mungkin kita bawa keluar, itu sebaiknya juga dijemur sinar matahari. Baik, baik. Dokter, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami di Special Report dan berbagi informasi bersama kami. Selamat sore dokter. Selamat menikmati.